Assalamualaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Kalangan Sufi mempercayai bahwasannya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang Karena gelar Nabi Khidir adalah gurunya para wali Nabi Khidir masih sering bertemu dengan para-para wali pilihan Allah untuk sekedar soan Ataupun memberikan pelajaran berharga Termasuk di wilayah Indonesia ini Nabi Khidir pernah bahkan sering berkunjung untuk bertemu dengan para wali Allah dari Indonesia Siapakah para wali Allah yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir? Sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi yang kami sajikan bisa anda nikmati dengan cepat Terima kasih Atas izin Allah, Nabi Khidir bertemu dengan para wali Allah di Indonesia Dalam pertemuan itu, Nabi Khidir kerap menyamar sebagai sosok yang lain Misalnya menjadi pengemis ataupun petani Berikut nama wali Allah yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir 1. Kiai Haji Maimun Zubair Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa disapa Mbah Mun Dulunya pernah nyantri di pesantren Lirboyo Pada saat itu, jam sebelas siang Nabi Khidir menemui Mbah Mun dalam wujud seorang petani Nabi Khidir memanggil Mbah Mun dan mendoakan Mbah Mun Setelah berdoa dan diamini oleh Mbah Mun Lantas, Nabi Khidir pergi dan menghilang Setelah peristiwa itu, Mbah Mun akhirnya sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan Lantas, Kiai Hamid Pasuruan sudah mengetahui terlebih dulu Peristiwa perjumpaan Mbah Mun dengan Nabi Khidir Yang ia ketahui langsung dari Nabi Khidir 2. Kiai Haji Hasim Asyari Kisah ini terjadi pada saat Kiai Haji Hasim Asyari Sedang belajar di pesantren milik Mbah Khalil Bangkalan Pada saat itu, hujan turun dengan deras Tiba-tiba ada tamu seorang kakek tua yang lumpuh Ingin bertemu dengan Mbah Khalil Lantas, Mbah Khalil bertanya kepada para santri-santrinya Siapakah yang ingin menggendong tamu saya itu dan membawanya untuk bertemu saya? Lantas, seorang santri muda langsung bergegas untuk menggendong kakek lumpuh tersebut menjumpai Mbah Khalil Setelah pertemuan selesai, Mbah Khalil bertanya lagi kepada santri-santrinya Siapakah yang mau menggendong dan mengantarkan pulang tamu saya ini? Lalu, santri muda tadi pun langsung dengan cepat menggendong dan mengantarkan pulang tamu Mbah Khalil tersebut Dan Mbah Khalil mengatakan kepada santri-santri lainnya Bahwa tamu yang tadi adalah Nabi Allah Khidir Dan santri muda yang menggendong Nabi Khidir adalah Keihaji Hasim Asyari 3. Keihaji Abdul Hamid Pasuruan Keihaji Abdul Hamid Pasuruan dikenal sebagai sosok waliullah yang mempunyai karomah Yaitu sering bertemu dengan Nabi Khidir Pada suatu hari, Keihaji Hamid Pasuruan berkata bahwa besok pagi hingga zuhur, Nabi Khidir akan menjumpainya Kabar ini pun tersebar luas di kalangan para kiai hingga para habib Keesokan paginya, para kiai dan habib datang ke kediaman Keihaji Hamid dengan pakaian jubah ala islami lengkap dengan surban dan tasbihnya untuk menyambut Nabi Khidir Tiba-tiba ada satu sosok pemuda dengan pakaian nyentrik yang jauh dari kata islami datang ke kediaman Keihaji Hamid Pasuruan Dan ingin mencium tangan Keihaji Hamid Tetapi Keihaji Hamid menolak dan ingin mencium balik tangan pemuda tersebut Tetapi pemuda itu juga menolak Kemudian pemuda tersebut membuka bajunya dan membersihkan selokan di sekitar kediaman Keihaji Hamid Pasuruan sampai waktu zuhur tiba Kemudian pemuda tersebut pun pergi Tak ada satupun tamu-tamu Keihaji Hamid yang memperdulikan pemuda tersebut Setelah selesai waktu zuhur, para tamu bertanya kepada Keihaji Hamid perihal kedatangan Nabi Khidir Keihaji Hamid Pasuruan pun menjawab bahwasannya pemuda yang membersihkan selokan tadi itu adalah Nabi Yullah Khidir Semua para tamu kecewa karena tidak dapat bersalaman dengan Nabi Khidir 4. Keihaji Kholil Bangkalan Pada suatu hari, Keihaji Kholil sedang ada tamu Ketika sedang asyik ngobrol sambil menikmati kopi Tiba-tiba datanglah seorang gembel dengan membawa anjing masuk nyelonong dan meminum kopi yang diminum oleh Keihaji Kholil Bangkalan Semua para tamu seketika berdiri ingin menyentak gembel tersebut Tetapi Keihaji Kholil melarang dengan kode tangan sambil menunduk terdiam Setelah gembel itu pergi, Keihaji Kholil bertanya kepada para tamu-tamunya Bahwasannya siapa yang ingin meminum kopi bekas gembel tersebut Tak ada satupun yang mau Kemudian Keihaji Kholil meminum kopi bekas tadi Dan Keihaji Kholil berkata kepada tamu-tamunya Kalau gembel yang datang dan meminum kopinya tadi adalah Nabi Yullah Khidir Masih banyak para wali-wali Allah di Indonesia yang sering bertemu dengan Nabi Hidir Bahkan bukan para wali Allah yang namanya dikenal yang bisa bertemu dengan Nabi Hidir Kita sebagai manusia biasa bisa saja bertemu dengan Nabi Hidir Dengan catatan sifat kewalian melekat pada diri kita Sifat kewalian kita diketahui oleh Nabi Hidir tentunya Atas izin Allah SWT Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sampai selesai